Assalamualaikum salam ternak salam sahabat bangkit ternak dimanapun sahabat berada bagaimana kabar sahabat sahabat semua bangkit selalu berharap agar kabar sahabat sahabat semua dalam keadaan sahabat lafet dimudahkan segala urusnya dilancarkan riskinya kawannya oke di kesempatan kali ini masih ada di hadapan cempe cempe atau kambing kambing banjian nah ada di ada ini ya ada teman teman yang bertanya itu jadi bangkit itu pernah membahas tentang cempe ya cempe yang sebelum disapi dan sapi disapi lalu bangkit menyarankan kalau menjual cempe itu sebaiknya langsung disapi langsung dijual karena pasti nanti harganya akan maksimal kawannya dibanding disapih dulu setelah seminggu baru dijual itu biasanya nanti harganya akan menurun akan turun ya kenapa karena nanti si cempe nya itu biasanya setelah disapi akan mengalami penyusutan atau berat badannya akan turun setelah kalau nunggu disapih dulu jadi kalau mau kita ingin mendapatkan harga yang maksimal kawan waktu menjual cempe itu memang bangkit biasanya dari sebikian banyak kambing dulu yang ada di kandang bangkit itu salah satu cara agar mendapatkan harga yang maksimal karena bangkit biasanya agak males kalau apa namanya apa namanya memelihara cempe sampai dua tahun itu kalau bangkit hitung-hitung nanti harganya itu kayaknya rugi di waktu ya kalau hitung-hitung gitu ya makanya bangkit biasanya sering menjual cempe yang lahir itu kalau jantan kadang ya di usia antara tiga sampai enam bulan biasanya bangkit jual waktu jualnya itu sekaligus nyapih ya jadi ketika jual itu selagi sekaligus menyapih dengan indukannya jadi tidak bangkit bisa dulu sebelum dijual gitu ya kenapa bangkit langsung jual sapi langsung jual ya bukan berarti bangkit lagi butuh uang memang cara bangkit seperti itu kawannya ya kadang memang lagi butuh uang tapi tidak selalu ketika bangkit menjual cempe itu lagi butuh uang karena memang bangkit hitung-hitungannya kalau kita merawatnya sampai usia satu tahun ya kadang istilah untungnya itu tidak banyak gitu kawannya dibandingkan ketika kita menjual waktu cempe itu disapih ya gitu ya jadi tapi tergantung sahabat-sahabat semua ya kalau misalkan ingin dibesarkan dulu ya tidak apa-apa kan ini pilihan masing-masing sahabat ya misalkan tidak bang misalkan cempe saya mau tak besarkan dulu ya tidak apa-apa kawan ini tergantung pilihan ya pilihan bangkit biasanya memang menjual waktu sapi gitu aja ya karena bangkit lebih senangnya ya biar kenapa dan keuntungan yang kedua misalkan kita langsung jual di usia 3 sampai 6 bulan itu biasanya nanti indukannya itu lebih cepat kawin ya lebih cepat kawin dibandingkan kita harus nunggu lama menyapih cempe nya ikut ya semoga bermanfaat